Sekretariat DPRD Buleleng melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Bondowoso, Jawa Timur kemarin. Kunjungan bertujuan untuk melakukan koordinasi serta memaksimalkan strategi publikasi dan kerjasama dengan media masa. Melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Bondowoso, Jawa Timur, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna, didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suratnya, Kabak Humas dan Pengawasan DPRD Buleleng Madesu Partawan, beserta Owak Media, diterima Kepala Bagian Dukungan dan Fasilitas DPRD Bondowoso. Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suratnya mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi tentang program maupun strategi kehumasan dari DPRD Bondowoso. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan dan program kerja di DPRD Buleleng dapat tersampaikan dengan tepat kepada masyarakat melalui media masa. Jadi kita sangat beruntung sekali, berbahagia sekali dengan adanya media, kemudian kita punya kegiatan, tukar pikiran ke Balengwangi misalnya, ke Balengwangi misalnya, ke Balengwangi misalnya, ke Balengwangi dan selanjutnya. Mari kita bersama-sama gali sesuatu yang bermanfaat bagi Buleleng. Jadi kita sangat berharap bahwa ke depan kerjasama kita lebih baik dan bersama-sama untuk membangun Buleleng yang lebih baik ke depan. Dari hasil kunjungan ini, pihak DPRD Buleleng berencana mengadopsi salah satu strategi publikasi yang diterapkan DPRD Bondowoso, yaitu dengan menyiarkan secara langsung beberapa kegiatan penting yang dilakukan oleh anggota Dewan agar tersampaikan ke masyarakat sehingga fungsi pengawasan akan dapat terlaksana dengan baik. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Pandewi Semaya, Ainyus, melaporkan.